Dewan Keselamatan Transportasi Amerika Serikat alias NTSB mengungkapkan hasil penyelidikan penyebab jatuhnya helikopter yang menewaskan bintang basket NBA Kobe Bryant di tahun lalu. Hasil penyelidikan menunjukkan pilot helikopter yang membawa The Black Mamba telah mengambil keputusan yang buruk. Ketua NTSB Robert Samuel mengatakan kecelakaan terjadi karena pilot helikopter arah Zobayan melanggar standar federal dan mengalami disorientasi ketika memaksa terbang menembus awan. Helikopter Sikorsky A-76B terbang dengan kecepatan sekitar 184 MPH, 296 KPH dan turun dengan kecepatan lebih dari 4.000 kaki atau 1.219 meter per menit ketika menghantam lereng bukit dan terbakar. Hal itu menyebabkan menewaskan seluruh penumpang di antaranya Kobe Bryant dan putrinya Gianna serta tujuh nyawa lainnya termasuk sang pilot. Samwold menambahkan bahwa NTSB akan mencari tahu apakah pilot berada dalam tekanan atau tidak dan juga menjadwalkan rapat virtual berikutnya untuk mengeluarkan laporan final atas kecelakaan helikopter tersebut. Terima kasih telah menonton!